selamat menikmati selamat menikmati ini loket penumpang untuk jalan kaki disitu yang motor, mobil, truk jadi kita beli disini oke ya guys kita sudah di dalam kapal ya jadi tadi dari depan itu kita harus beli tiket ternyata bayarnya harus pakai e-money jadi kita bayar tiket itu sebesar 57 ribu karena saya gak bawa e-money ini tadi dibantuin sama petugasnya disana ya jadi dia pakai kartunya dia kita gantiin saldunya jadi kalau kena biaya top up itu selesai 3 ribu jadi totalnya 60 ribu ya lumayan kalau untuk pejalan kaki ya ini lumayan sih ini sepi di sebelah saya yang rame itu dia di depan sana sama di luaran ini agak panas ya walaupun ada AC nya jadi ya kita bersama raja suasananya kayak gitu itu kapal portlink ada rodita saya bawa helm karena kita disana bakalan minjem motornya temen so yaudah lah ya oke kita lanjut dulu sambil menunggu kapal yang bertahan nah ini kapal yang kalau kita ke Surabaya bisa langsung pakai ini nih bertiara persadah dari pelabuhan Gilimas jadi kita ini kan lembar lembar itu masuknya ke Padangbay Bali kalau ini Gilimas ini bisa langsung Surabaya ini kapalnya gede banget kayaknya kapalnya 3-4 kali lebih besar daripada kapal yang kita pakai sekarang deh hmm kita berangkat sekarang jam 4 kira-kira kita berjalanan 4 jam mungkin sampai di pelabuhan Padangbay terus kita 4 atau 5 jam semoga aja langsung nyandar soalnya biasanya kita tunggu dulu gitu karena disana ada kontu dermaga yang gak berfungsi kemudahan aja tepat waktu kita lanjut dulu sampai nanti nyandar ya ini wow ini sunset dari atas kapal gengs gila bagus banget sunsetnya di belakang banyak orang yang bikin video dong wuih cakep ya wuih sunset lautnya tenang banget sumpah wuuu ajib ya itu ada gunung agung disana itu sunsetnya indah banget sumpah okei nah pada turun di belakang pada turun disana sekarang kita let's go turun ya oke kita lanjut jalan ini truk-truk bongkaran kita jalan kaki gengs wuhuu ya ini mantap mantap nyampe juga akhirnya kita tinggal tunggu jemputan yoo 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 nah tadi ini penumpang bus kita kan enggak ya jadi ada pemeriksaan yang diperiksa itu KTP doang ya kayaknya wajib sih memang selalu hidup oke jadi itu dia singkat aja jadi akhirnya kita nyampe tinggal tunggu jemputan ya so kayak gitu aja terus jalan-jalan sih sambilan ya oke kayaknya segitu dulu itu video berangkatnya kita lanjutkan besok kita lanjutkan besok kita lanjutkan besok kita lanjutkan besok